Halo, ketemu lagi nih bareng aku, Swing with Chimi Kali ini aku akan ngebahas tentang jenis-jenis kampuh dan kelim Serta bagaimana cara membuatnya Sebelum menonton video ini, ada baiknya teman-teman menonton Dasar menjahit di videoku yang sebelumnya Yang pertama adalah hem finisim atau jahitan kelim Nah, kelim ini sering digunakan untuk menyelesaikan jahitan pada tepi garmen atau kain Cara membuat kelim ini bisa menggunakan obras ataupun dilipat 2 kali Konstruksi kelim Siapkan selembar kain dan tandai bagian lipatan kain Ukuran lipatan ini tergantung lebar yang diinginkan Lipat 2 kali seperti ini Jahit kelim sedekat mungkin dengan lipatan supaya rapi Begini cara menjahitnya Siapkan selembar kain Taruh bagian buruk kain di atas seperti ini Lipat 2 kali di bagian kelimnya Ukuran kelim tergantung lebar yang diinginkan Tekan bagian lipatan atau bisa juga di setrika Dan siap untuk dijahit Usahakan menjahitnya di pinggir bagian lipatan supaya rapi Bagian baik memiliki permukaan yang rata Sedangkan lipatan ada di bagian buruknya Demikianlah sekilas tentang 8 jenis kampuh dasar yang sering digunakan dalam jahit-menjahit Termasuk menjahit pakaian dan juga menjahit proyek-proyek yang lainnya Untuk teman-teman yang berminat belajar menjahit Jangan lupa subscribe dan pencet ring button Biar teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video baru Thanks for watching Daaah